Intro Komisi 2 DPR membuka kemungkinan akan menerima usulan KPU soal pilkada ulang apabila kota kosong yang menang. Keputusan itu pun nantinya akan disepakati saat rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP hari ini. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menanggapi usulan Komisi Pemilihan Umum terkait pilkada serentak tahun 2024. Doli menyebut apabila 41 wilayah yang memiliki calon tunggal yang menang merupakan kota kosong, maka akan kembali dilakukan ulang paling lambat satu tahun ke depan. Menurutnya apabila penjabat yang memimpin suatu daerah selama lima tahun, maka akan mengurangi kewenangannya karena kewenangan seorang penjabat tidak seluas kepala daerah definitif. Jika pemerintah dan DPR telah menyepakati tentang pilkada ulang, maka DPR akan merevisi PKPU untuk memasukkan peraturan baru tersebut. Nanti ada dua kali rapat ya, yang satu jam 1 itu bicara tentang anggaran bersama dengan Bawaslu dan kemudian BPIP. Kemudian nanti jam 3 dilanjutkan dengan rapat. Rapat ini digelar kena merespon surat yang dikirim oleh KPU RI untuk melakukan rapat konsultasi terkait dengan soal fenomena kalau kota kosong itu menang nanti di 41 daerah. Sebelumnya KPU menyebut ada 41 wilayah yang calon kepala daerahnya hanya satu atau calon tunggal pada pilkada serentak mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!